Salam Damai Sejahtera Dikutip dari media The Tablet diberitakan Katedral Protestan St. Pierre di Genewa tempat John Calvin menghutbakan reformasi telah menjadi tuan rumah Misa Katolik pertama dalam hampir 5 abad dengan para imam dari denominasi yang pernah berseberangan gereja ini memang awalnya adalah milik gereja katolik didirikan pada abad ke-12 dan direbut protestan sejak tahun 1535 pelaksanaan Misa Katolik ini di gedung gereja sebenarnya direncanakan tahun 2020 tetapi tidak dapat diadakan karena pandemi baru terlaksana sekarang ini dimana sekitar 1.500 orang memenuhi katedral yang pernah menjadi benteng Calvinis untuk Misa Sabtu malam pada tanggal 5 Maret tahun 2022 ini Misa terakhir di katedral ini pada tahun 1535 karena reformasi gereja katolik berakhir dengan kekacauan ketika para imam katolik diusir dan patung-patung serta barang-barang yang dituduh berharal lainnya dihancurkan Genewa kemudian mengundang reformator Perancis John Calvin untuk berkotba dan mengembangkan teologinya di sana Sebelumnya ia diusir pada tahun 1538 tapi Calvin kembali 3 tahun kemudian dan dia meninggal di sana pada tahun 1564 kata itu menjadi Roma dari protestan reformasi jadi pusat pengajaran Calvinis media oeqmen.org katakan katedral St. Pierre telah lama dikenal sebagai pusat spiritual protestan dan di dalam gereja terdapat kursi yang digunakan oleh John Calvin toko reformasi paling terkenal yang terkait dengan Genewa di antara protestan asing yang berbondong-bondong ke Genewa adalah John Knox yang kemudian mendirikan gereja Skotlandia dengan teologi Calvinis dan gereja Presbyterian gedung gereja katedral yang telah dibersihkan dari yang katanya benda-benda penyembahan berhala kali ini katedral ini tampak katolik lagi ketika selusin imam berjubah ungu dan putih berkonselebrasi sebaliknya terlihat juga beberapa pendeta protestan dengan jubah hitam tradisional dan mengenakan stola sekitar 1500 orang memenuhi katedral pada Misa Sabtu malam tanggal 5 Maret sebenarnya ada lebih banyak lagi calon peserta tapi ditolak karena pandemi lewat peristiwa bersejarah ini apa yang sebelumnya dituduh berhala dan diusir sekarang telah saling menerima perbedaan tapi bersaudara dalam Kristus media The Tablet beritakan Daniel Pili Kepala Dewan Paroki Katedral St. Pierre katakan dalam sambutannya Injil menyatukan orang tetapi kami menjaga identitas kami sedangkan Pastor Pascal Destiex Vicaris Episkopal Genewa berkata katedral Anda adalah gereja induk dari kanton kami tetapi itu tidak berarti bahwa kami telah bergabung Katolik dan protestan memuji keharmonisan antara bekas musuh dalam iman tetapi perbedaan tetap ada Simak video kami Misa Kudus adalah menyembah dalam roh dan kebenaran merupakan penyembahan yang dikehendaki Tuhan seperti kata kitab suci Simak video ini Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya yang ingin berkomentar persilahkan di kolom komentar yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari bagian playlist dari channel ini atau di bagian video dari channel ini yang belum subscribe channel ini di subscribe ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami hidupkan lonceng Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton